Hukum dan HAM Sulawesi Utara menggelar serah terima jabatan Kepala Kantor Wilayah di ruangan CJ Rantung, Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Serah terima jabatan Yadu waktu Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara di serah terimakan dari pelaksanaan tugas Nurjito Sastor kepada FNB Perangin Angin. NB Perangin Angin sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kerjasama Keimigrasian, Direkturat Jenderal Keimigrasian. Sedangkan Hukum Sastor akan kembali menempati posisi lamanya sebagai salah satu kepala bagian di kandil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Serah terima jabatan ini dipimpin langsung Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial, Min Usihen, yang ditandai dengan penadatanganan berita acara serah terima jabatan. Dari pejabat lama kepada pejabat baru, serta disaksikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Stewan Kandau. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, FNB Perangin Angin mengatakan, dirinya akan melanjutkan program yang sudah dilaksanakan pejabat lama, serta mengamankan kerjakan pimpinan yakni penetapan wilayah bebas korupsi dan bebas melayani. Sebagai wujud cinta kita, sepemerintah daerah dengan Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah Pulau Isi Utara sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan lapas yang baru, baik untuk anak dan perempuan. Setelah terima jabatan ini dihadiri unsur FOKOM Tim dan Kulau Isi Utara, para pejabat di Gimadia, serta pegawai di ajaran lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Dari Kota Manados dan Kota Buga, melaporkan.